Kita akan coba untuk membahas mengenai sebuah topik yang saya harap ini juga cukup bermanfaat ya, bermakna Yaitu mengembangkan kreativitas siswa di era digital Nah, disini mungkin karena saya siapkan memang sudah ada sekitar slide-nya cukup banyak ya Ada sekitar 100 slide sehingga nanti mungkin kalau ada beberapa hal yang bisa nanti saya skip itu mungkin akan saya skip Tapi jangan khawatir semuanya akan saya share ke emailnya bapak dan ibu sekalian Baik, mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu gitu ya untuk yang di Bali kemudian Namo Buddhaya Dan saya berterima kasih kita akan coba untuk membahas tentang mengembangkan kreativitas siswa di era digital Mungkin saya mohon izin sebelumnya beberapa bapak dan ibu mungkin juga mempunyai pendapat yang agak sedikit berbeda-beda mengenai kreativitas gitu ya Sehingga nanti kita akan brainstorming lah disini ya Baik Ini mengenai diri saya siapa saya Wah aduh ini sebenarnya ya cukup lama ya Jadi sekitar 20 tahun yang lalu ketika mulai menjadi instruktur Sampai sekarang menjadi lecturer gitu ya Dengan pengalaman yang beragam gitu ya Pernah di client side pernah di juga creative side atau agency side gitu Ya Alhamdulillah semuanya pernah dijalanin sehingga saya bisa memberikan kontribusi cukup banyak Untuk perkembangan kemajuan pendidikan multimedia khususnya gitu ya Yang saya tulis disini adalah cuma prestasi sebagai trainer ya bapak dan ibu ya Jadi saya itu Alhamdulillah berkesempatan gitu ya dipercaya oleh beberapa teman Mungkin disini juga ada beberapa siswa ya kalau saya lihat gitu ya Dan mahasiswa juga Itu saya mulai seneng training itu untuk lomba kompetensi siswa itu tahun 2010 ya Dimulainya tahun 2009 Jadi udah kira-kira 11 tahun yang lalu itu ketika pertama kali ngelatih Kemudian saya berhasil membawa anak-anak itu menjadi juara ya Juara di bidang tentunya lomba desain grafis teknologi ya DGT Berulang lagi tahun 2013 Ini juga mungkin ada beberapa gurunya disini Di SMK 41 ya Jadi di SMK 41 Dan yang mudah cukup lama ya sebenarnya itu adalah dari SMK N7 Ini juga ada beberapa gurunya disini ya Mungkin saja mungkin ada Pak Agus Sugi Terima kasih suasana Itu karena itu menurut saya adalah Achievement yang paling Saya sukai Aktivitas gitu ya Nah nanti Suaranya kecil lagi Suaranya kecil Oke Ya saya mohon maaf kalau suaranya Agak mengecil ya Bapak dan Ibu sekalian Dikarenakan koneksinya ini kurang baik Baik Mudah-mudahan suaranya sekarang sudah lebih baik Kita akan coba lihat disini ya Kita akan coba lihat disini ya Jadi nanti untuk Bapak dan Ibu yang mau bertanya gitu ya Silakan nanti menggunakan slido.com ya Kemudian nanti diketikan nomor undangannya itu 7252 gitu ya Nanti silakan bertanya disitu nanti Saya jawab beberapa di akhir Ya tapi Karena Oke Baik Baik Sekarang saya lanjutkan lagi Menurut Menurut Yang ahli-ahli ini ya Itu ya Itu yang pertama itu adalah Learning things ya Jadi Orang yang kreatif itu kalau menurut Om Steve Jobs gitu ya Pendiri dari Apple gitu ya Baik Sekarang suaranya bagaimana Apakah masih putus-putus Testing Testing Apakah suaranya masih putus-putus Baik Mudah-mudahan sudah Mudah-mudahan sudah Membaik lagi ya Ini saya sudah dekatkan dengan Micnya ke mulut saya Mudah-mudahan aman gitu ya Jadi kalau menurut Edward De Bono Itu kreatifiti itu Harusnya membuat hidup kita lebih menarik dan Lebih menyenangkan gitu ya Sementara kalau Menurut versasi gitu ya Kreatifiti itu Datang dari Konflik ide gitu ya Baik Untuk Kodenya ya Kodenya itu adalah 72561 Bapak 72561 ya 72651 Baik Menurut Einstein Nah ini yang paling seru ya Jadi Imajinasi itu Jauh lebih penting Daripada pengetahuan Jadi Kemampuan kita untuk Berhayal Berimajinasi itu Jauh lebih penting Daripada Pengetahuan Kemudian ini Dr. Seuss Ini karakter ya Kalau Theodore Leavitt ini Salah satu ekonom Kreatifiti is thinking up new things ya Innovation is doing new things katanya Jadi Membuat Dan memikirkan hal yang baru ya Sementara Kalau menurut Dr. Seuss Ini yang bikin karakter itu Memikirkan Sesuatu yang Bisa Kita Pikirin Kalau kita mau mencobanya Jadi kreatifitas itu Adalah Mencoba Ya Bapak dan ibu sekalian Baik Suaranya putus lagi Ini suaranya Kenapa ya Apakah hari ini Ada yang salah gitu Sekarang masih Putus-putus Suaranya Apakah suaranya Masih putus-putus Sudah terdengar ya Sekarang Baik Ya ini Uji coba Webinar Seperti ini Memang Ada kalanya Suara saja Bisa sampai Terputus-putus Baik Bapak dan ibu Mudah-mudahan Slide yang saya berikan ini Sudah Cukup Imajinatif Itu ya Sekarang Saya Deskripsikan lagi Tentang Kreatifitas itu Ya Jadi Elemen kreatifitas Itu Ada tiga Bapak dan ibu Sekalian Yang pertama Itu adalah Action Nah Action Ini itu Tentang kita Melakukan sesuatu Jadi Kalau kita Berbicara tentang Kreatifitas Maka Otomatis Kita Berbicara Tentang Melakukan Sebuah penciptaan Atau pembuatan Jadi Membuat sesuatu Dari Tidak ada Menjadi ada Bikin Dulu deh Pokoknya Seperti itu Baik Nah Kemudian C Yang disebut dengan Connection Ini Ialah Sebuah Hubungan Jadi Kita Menghubungkan Sesuatu Yang Emosional Yang Dibuat Dengan Ingatan Budaya Dan Kondisi Manusia Jadi Misalnya Gini Ketika Kita Ngomongin Tentang Pakaian Otomatis Pakaian Ini Lekat Dengan Norma-norma Dari Suatu Bangsa Sehingga Kalau kita Membuat Sebuah Pakaian Yang nanti Akan Disesuaikan Dengan Norma-norma Suatu Bangsa Itu Ada Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Kan Begitu Jadi Kalau Mau memakai Pakaian Untuk Pesta Misalnya Sesuaikan Dengan Norma-norma Yang Seperti Ini Kalau Pakaian Untuk Santai Misalkan Disesuaikan Juga Ketika Kita Mendesain Misalnya Ini Langsung Saya Hubungkan Pada Saat Kita Mendesain Sesuatu Itu Biasanya Memang Selalu Kita Modelnya Itu Yaudah Kita Ajarin Untuk Kepada Anak Silahkan Buat Dulu Gak Apa Buat Dulu Nah Setelah Itu Kita Belajar Mengajarkan Kepada Mereka Itu Untuk Membuat Sebuah Koneksi Dari Desain Yang Mereka Buat Dengan Tujuan Dari Mendesain Itu Sendiri Jadi Katakanlah Kalau Dia Mendesain Untuk Sebuah Perusahaan Yang Formil Duren Sawit Atau Misalnya Batu Bara Atau Misalnya Perumahan Itu Pasti Kita Akan Ajak Mereka Untuk Membuat Desain Desain Yang Lebih Formil Misalnya Bentuknya Hal 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 Seperti Ini Itu Didapat Dari Anak Itu Mempelajari Tentang Sesuatu Mendalami Dan Memahami Sehingga Ketika Melihat Tentang Sesuatu Hal Dia Tidak Cuman Sekedar Ya Udah Pokoknya Kerjain Dulu Elemen Yang Ketiga Itu Elemen Deviation Deviation Itu Disini Adalah Sebuah Kata Yang Menggambarkan Sesuatu Yang Diluar Norma Ini Bukan Maksudnya Diluar Norma Yang Dalam Artian Buruk Tidak Tapi Disini Yang Dimaksud Itu Adalah Originalitas Atau Keaslian Dari Karyanya Sehingga Ketiga Hal Ini Adalah Elemen Mendasar Yang Digunakan Ketika Kita Mau Melihat Potensi Dari Anak Kita Baik Saya Lanjut Ke Slide Yang Berikutnya Ya Nah Baik Ketika Ketiga Elemen Ini Itu Kita Gabungkan Menjadi Satu Maka Hasilnya Itu Adalah Yang Disebut Dengan Kreativitas Nah Digabungkan Ketiga hal Itu Action Connection Dan Deviation Itu Ketika Digabungkan Dia akan Menjadi Yang Namanya Kreativitas Rata 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 Anak Yang Memiliki Tiga Bakat Ini Jarang Biasanya Jarang Sekali Hanya Ada Beberapa Yang Secara Natural Ketiga Unsurnya Ini Sudah Lengkap Gitu Gitu Action Connection Dan Deviation Sudah Lengkap Gitu Nah Tapi ada Bapak dan Ibu Gabungan Dari Kedua Hal Jadi Misalnya Ketika Action Sama Connection Itu Digabungkan Maka Dia akan Punya Yang Namanya Kemampuan Mereplication Atau Meniru Jadi Misalnya Gini Bapak Dan Ibu Saya Yakin Bapak Dan Ibu Kalau Misalkan Jurusannya Multimedia Atau Jurusannya Mungkin Berkait IT Itu Pasti Ada Fase Saya Kerjakan Di depan Nanti Kamu Tiru Jadinya Seperti Ini Saya Buat Elemen Misalnya Menggunakan Illustrator Atau Photoshop Nanti Kerjaan Kamu Cuman Meniru Sampai Jadinya Mirip Dengan Apa Yang Saya Buat Ini Perlu Bapak Dan Ibu Jadi Mohon Maaf Saya Sering Mendapatkan Terutama Dari Murid Mahasiswa Saya Sendiri Juga Ada Yang Oke Ini Saya Kasih Tahu Terus Habis Itu Langsung Dilepas Suruh Mikir Sendiri Itu Loss Bapak Dan Ibu Jadi Dia Harus Dibimbing Juga Ketiga Elemen Gabungannya Ini Jadi Bagaimana Action Dan Connection Sehingga Dia Belajar Replicate Jadi Belajar Meniru Jadi Bapak Dan Ibu Misalkan Buat Ilustrasi Wajah Karakter Manga Misalnya Nanti Anaknya Belajar Ikutin Ketika Connection Misalnya Bertemu Dengan Deviation Ini Anaknya Punya Konsep Biasanya Bapak Dan Ibu Tapi Ini Yang paling Penting Ketika Ketika Diminta Untuk Ngerjain Tugas Itu Tidak Pernah Selesai Bapak Dan Ibu Lama Sekali Selesainya Karena Apa Karena Terlalu Banyak Contemplation Terlalu Banyak Dipikirin Tugasnya Sampai Sampai Tidak Dikerjain Ini Nanti Ada Tipe Siswa Yang Seperti Ini Ada Sehingga Kita Mesti Bantu Dia Di bagian Action Yang berikutnya Itu adalah Kalau Action Ketemu Deviation Nah Yang Kayak Gini Ini Biasanya Cenderung Jadi Anak Baik Benar Jadi Dia Dikerjakan Apa Saja Pokoknya Dia Bikin Walaupun Dia Tidak Tau Kriterianya Ini Menurut Dia Connect Atau Enggak Terhubung Atau Enggak Maka Dia Yang Penting Pokoknya Bikin Ini Bagus Bapak Dan Ibu Anak Seperti Ini Nanti Harus Diajarin Untuk Connection Jadi Bagaimana Desain Kamu Itu Ada Hubungannya Antara Yang Kamu Buat Dengan Yang Kamu Maksudkan Gitu Kan Nah Ini Jadi Macem-macem Sehingga Dari Ketiga Elemen Kreativitas Ini Menghasilkan Berbagai Pola pikir Yang Banyak Dan akan Menghasilkan Tipe-tipe Nanti Manusia Yang Berbeda-beda Sehingga Nanti Bapak dan Ibu Nggak Nggak usah Kaget Kalau Misalnya Di dalam Satu Kelas Terdapat Paling Tidak 8 Karakter Nanti akan Kita tunjukkan Di sini Ada 8 Karakter Yang Masing-masing Punya Kelebihan Sendiri Baik Bapak dan Ibu Mudah Cukup Jelas Saya lanjutkan Dengan Slide Berikutnya Di balik Ketiga Hal Yang Memang Belum Dikuasai Anak-anak Itu Memang Bapak dan Ibu Perlu Membantu Mereka Juga Dengan Tiga Hal Yang pertama Untuk Action Yang masih Lemah Itu Ajak Anak-anak Itu Berobservasi Melakukan Observasi Artinya Kalau Yang saya Lakukan Biasanya Saya akan Suruh Mencari Minimal 20 20 Coba Cari Desain Yang Menurut Kamu Bagus Ini Biasa Saya Lakukan Kalau Pada Saat Training Cari Desain Yang Menurut Kamu Bagus Kemudian Setelah Itu Kamu Harus Jelaskan Kenapa Ini Bagus Kenapa Ini Jelek Kenapa Ini Menurut Kamu Keren Kenapa Nah Itu Dilatih Itu Observation Nah Sementara Di Sisi Connection Yang Lemah Itu Dia Butuh Education Education Gini Itu Yang Sudah Ada Ilmunya Bapak Dan Ibu Didesain Maksud Saya Gini Saya Yakin Bapak Dan Ibu Dan Anak Sekalian Pernah Dengar Yang Namanya Nirmana Itu Tolong Jangan Disikapi Dengan Sebagai Sesuatu Yang Terlalu Ruwet Karena Nirmana Itu Sebenarnya Adalah Prinsip Dasar Desain Cuman Karena Metoda Yang Dipilih Untuk Latihannya Itu Adalah Dengan Mengasah Feeling Kita Sampai Jadi Bagus Terkadang Waktu Yang Diputukan Untuk Mengasah Feeling Itu Agak Lama Jujur Jadi Yang Namanya Kita Belajar Nirmana Itu Sampai Akhirnya Kita Punya Kesepakatan Menurut Dosen Bagus Menurut Siswa Udah Bagus Itu Agak Lama Jadi Ini Dibantu Bapak Dan Ibu Sekalian Saran Saya Memang Ada Beberapa Buku-buku Buat Yang Berminat Misalnya Nanti Kepengen Mendapatkan Buku-buku Tentang Desain Dan Saya Berharap Bahasa Inggris Bukan Halangannya Bapak Dan Ibu Karena Buku-buku Yang Literatur Yang Enak Dibaca Itu Yang Dalam Bentuk PDF Yang Saya Miliki Itu Kebanyakan Yang Dalam Bentuk Memang Bahasanya Bahasa Inggris Tapi Biasanya Enggak Apa-apa Kok Gitu Kalau Di Sisi Education Ini Rata-rata Buku-bukunya Itu Lebih Bersifat Visual Jadi Dengan Visual Yang Sudah Enak Dibaca Maka Kita Tinggal Berikan Gitu Ya Nah Saya Percaya Bapak dan Ibu Sudah Memberikan Ilmu Macem-macem Kepada Siswa Dan Siswa Sudah Belajar Macem-macem Hanya Hanya Mungkin Gitu Ya Ini Ada Yang Bagian Ketiga Itu Exposure Ya Jadi Deviation Yang Lemah Itu Membutuhkan Lebih Banyak Exposure Saya Yakin Bapak dan Ibu Juga Disini Kan Pasti Sudah Banyak Yang berkolaborasi Sama Sekolahmu Ya Ini bukan Bermaksud Sponsor Atau Gimana Ya Enggak Saya Enggak Disponsorin Gitu Bukan Saya Cuma Mau Bilang Bahwa Konsep Dari Pendirinya Itu Ibu Najla Sihab Itu Itu Adalah Konsep Merdeka Belajar Gitu Salah Satu Konsep Merdeka Belajar Yang Sudah Cukup Saya Sering Juga Share Di Facebook Saya Itu Adalah Satunya Itu Kita Mengetahui Gitu Bahwa Setiap Siswa Itu Unik Gitu Nah Kenapa Bisa Unik Ya Karena Ada Tiga Hal Yang Masih Lemah Dan Ada Tiga Hal Yang Mesti Digabungkan Bayangin Kan Harus Digabungkan Tapi Ketiga-tiganya Masih Pasif Ketiga-tiganya Masih Harus Di Educate Dulu Nanti Kalau Kita Sudah Berhasil Dia Menjadi Orang Yang Suka Observasi Dan Suka Berkarya Gitu Dalam Artian Dia Sudah Bikin Action Dan Exposure Sudah Sering Nanti Munculnya Yang Tipe Kreatif Yang Tadi Yang Sebelumnya Itu Yang Halaman Sebelumnya Ini Saya Balik Nah Ini Yang Random Ya Jadi Bayangin Kalau Kita Ngajarin Random Gitu Dan Dia Tidak Tau Gitu Udah Pokoknya Buat Aja Nah Itu Bukannya Bahaya Itu Mungkin Perlu Kita Perbaiki Kita Perlu Tambahkan Bahwa Baik Nah Kamu Sudah Bagus Sudah Siap Dengan Berkarya Sudah Siap Juga Dengan Menunjukin Apa yang Sudah Kamu Buat Nah Cuma Kamu Harus Tanyakan Kita Edukasi Sedikit Ini Kalau Menurut Prinsip Tata Letak Sudah Oke Belum Menurut Prinsip Warna Sudah Oke Belum Menurut Prinsip Katakanlah Lagi Apa Kesesuaian Dengan Target Market Yang Dituju Sudah Benar Belum Ciri Sudah Dapat Belum Nah Itu Hal Hal Yang Sifatnya Menurut Saya Sangat Penting Untuk Bapak Dan Ibu Coba Untuk Pelajari Dan Dilatih Ke Anak-anaknya Sampai Disini Mungkin Kalau Sudah Kita Mendapatkan Problemnya Sudah Ketemu Maka Hal Yang Mesti Kita Hadapi Itu Adalah Beberapa Tipe Anak Gitu Gitu Ini Di Beberapa Pelatihan Yang Durasinya Agak Jangka Panjang Saya Suka Kasih Gitu Saya Suka Kasih Dan Saya Menganggap Bahwa Si Anak Perlu Tahu Saya Tipe Yang Seperti Apa Baik Kita Lihat Disini Nah Ini Baik Inilah Delapan Tipe Kreativitas Bisa Nggak Kita Bantu Bisa Pak Jadi Kita Lihat Dia Itu Punya Kelemahan Dimana Dia Itu Punya Kekuatan Dimana Kemudian Kita Seimbangkan Jadi Yang Pertama Tentunya Adalah Ini Saya Pakai Bahasa Inggris Sengaja Gitu Ya Biar Takut Salah Menerjemahkan Gitu Ya Jadi Ketiga Elemen Action Gitu Ya Kemudian Connection Sama Deviation Itu Balance Gitu Ini Adalah Kalau Ketemu Anak Kayak Begini Enak Ya Tapi Ingat Pak Ada Satu Lagi Dimensinya Yang Ke Atas Ya Itu Dimensi Attitude Ya Jadi Walaupun Anak Ini Sudah Bagus Gitu Ya Bagus Bisa Menjelaskan Secara Konsep Bagus Nah Tapi Kita Perlu Tanggung jawabkan Juga Attitudenya Sehingga Dia bisa Mengerjakan Sesuai Dengan Tepat Waktu Sesuai Komitmen Ya Seperti Kayak Gitu Ya Walaupun Dia Sudah Perfect Spot Gitu Disini Pure Creativity Wah Hebat Kan Nah Yang Agak Banyak Ini Yang Saya Banyak Temuin Itu Adalah Tipe Dreamer Bapak Dan Ibu Jadi Dia Bisa Berpikir Mengenai Sebuah Ide Gitu Ya Kreatif Gitu Ya Tapi Belum Bisa Mewujudkannya Nah Tipe Yang Seperti Ini Itu Silahkan Untuk Diajarkan Proses Beraction Standar Proses Beraction Itu Adalah Dengan Menggunakan Ya Empat Tools Yang Nanti Kita Akan Bahas Mungkin Secara Garis Besar Ya Bapak Dan Ibu Ya Nah Tapi Yang Jelas Yang Tipe Seperti Ini Kalau Dia Sudah Rajin Belajar Software Maka Kemungkinan Dreamer Ini Dia Akan Bisa Menjadi Kreator Yang Berikutnya Ini Wildcard Ya Nah Ini Mungkin Akan Banyak Kita Temuin Mereka Cenderung Kesulitan Berkomunikasi Karena Tidak Bisa Menemukan Koneksi Gitu Ya Antara Yang Dia Kerjain Dengan Apa Yang Mau Dia Tunjukkan Gitu Jadi Kadang Kadang Saya Sendiri Kadang Kadang Kesulitan Ketemu Yang Memang Biasanya Yang tipe Wildcard Ini Buatannya Untuk Diajak Meningkat Agak Susah Tapi Kita Mesti Upayakan Terus Karena Wildcard Ini Juga Ada Jadi Dia Rajin Mohon Maaf Tapi Yang Dia Buat Itu Cepat Tapi Kurang Memenuhi Standar Gitu Ini Biasanya Wildcard Kalau Ditanya Konsepnya Gak Apa Ya Gak Apa Pak Ini Bagus Saja Ini Keren Saja Seperti Ini Mantap Gitu Kalau Misalkan Kita Ngomongin Education Ya Kita Ngomongin Tentang Education Design Pendidikan Yang Memberikan Kesempatan Untuk Mengasah Feeling Dia Gitu Bisa Dibaypas Gak Dengan Cepet Bisa Ajarin Aja Beberapa Hal Teori Warna Plus Makenya Pengguna Kemudian Kita Ajarin Layout Ya Praktek Tata Letaknya Bikin Majalah Bikin Brosur Bikin Newsletter Ya Bikin Majalah Yang Apa Katalog Gitu Ya Itu Banyak Kita Ajarin Nah Orang-orang Yang Seperti Ini Perlu Ilmu Nah Kalau Yang Berikutnya Itu Yang Mimik Yang Mimik Itu Artinya Dia Yang Sangat Jago Untuk Meng-copy Nah Ini Ala-ala Copas Senangannya Mencopas Tanpa Merubah Sedikitpun Gitu Ya Karena Gak Punya Sense Of Originalitas Gitu Takut Bukannya Takut Kadang Kadang Dia Ngerasa Gak Apa-apa Pak Ini Kan Keren Udah Saya Tiru Aja Gitu Udah Jadi Gak Ada Originalitas Karyanya Padahal Yang Kita Inginkan Kan Kalau Dia Berkreasi Ada Originalitas Kalau Misalnya Pun Dia Ngambil Dari Sana Sini Itu Kan Otomatis Paling Gak Dia Ber ATM Amati Kemudian Dia Tiru Tiru Dan Kemudian Dia Modifikasi Tapi Yang Jago Meng-copy Bisa Jadi Cepat Kerjanya Karena Sekarang Resource Banyak Sekali Jadi Kayak Ada Di Free Pick Nanti Setelah Itu Dia Udah Dapat Template Poster Dia Cuma Ganti Text Selesai Juga Dalam Hal Kreativitas Kerja Kadang Kadang Hal Seperti Itu Perlu Juga Dilakukan Jadi Untuk Selamat Nanti Itu Memang Bentuk Lain Jadi Bentuk Lain Dari Kreativitas Kadang-kadang Kita Melakukan ATM Dengan Cepat ATMS Modifikasi Secepat Jadi Nanti Kita Bisa Ngerjain Kerjaan Kerjaan Yang Lain Nah Yang Berikutnya Itu Anak Yang Level Producer Nah Yang Kayak Gini Kalau Ada Tugas Kelompok Bapak Dan Ibu Ini Biasanya Bagus Kalau Dijadikan Ketua Kelompok Jadi Kalau Produser Kadang-kadang Dia bisa Ayo kita harus Buat ini Buat ini Buat ini Buat ini Nanti Dia akan Ngajak Temannya Untuk Nambah Ide kreatif Tapi Dia sendiri Kalau suruh Ngerjain Itu Hasilnya Tidak Beda Jauh Jadi Bapak Kasih Contoh Misalnya Poster Seperti Ini Nanti Hasil Poster Dia Jadinya Seperti Itu Juga Itu Ciri-ciri Tipe Produser Jadi Disuruh Ngerjain Poster Yaudah Yang Kayak Bapak Atau Yang Ibu Udah Buat Contohin Di Depan Jadinya Seperti Itu Tipe Produser Nah Yang Kayak Ini Ada Dua Hal Yang Pertama Itu Memang Dia Harus Lebih Sederhana Dari Yang Produser Ini Dia Cuma Bisa Ngerjain Apa Yang Di Perintah Aja Anda Enggak Pekerjaan Kayak Gini Mungkin Digital Printing Saya Kurang Paham Kalau Sekarang Karena Digital Printing Itu Juga Mendesign Tapi Dulu Digital Printing Cuma Ngerjain Yaudah Ini Pak Dijadikan Kartu Nama Dibanyakin Yaudah Yaudah Ini Pak Tolong Disetting Supaya Ukurannya Pas Di A3 Yaudah Nah Itu Produser Bisa Bekerja Di level Seperti Itu Nah Yang Tiga Terakhir Ya Itu Yang Komplicator Ini Kerjanya Ini Biasanya Bikin Ruet Jadi Nambah Nambah Ide Ini Kan Usinya Begini Ini Banyak Nemu Yang Kayak Gini Dia Suka Nambah Nambah Ide Tapi Enggak Tau Gitu Cara Cara Ngerja Ngerja Gimana Terus Kemudian Supaya Kelihatan Sesuai Sama Maunya Kita Gimana Gak Tau Tapi Pokoknya Ada yang Kurang Jadi Jadi Yang Kayak Gini Ada Juga Pekerjaannya Misalnya Dia Belajar Tentang User Experience Jadi Dia Tau Nyari Kesalahan Orang Mestinya Begini Mestinya Begitu Mestinya Begini Ini Bisa Dididik Jadi Ahli UI UX Kan Sekarang Banyak Juga Pekerjaan UI UX Nah Itu Tentunya Dia Tetap Harus Meningkatkan Tiga Wawasannya Karena Nanti Begini Bapak Dan Ibu Mungkin Dalam Levelan SMK Besar Dari Konektivitas Besar Dari Action Dan Besar Dari Deviasi Yang kita Minta Itu Mungkin Besarnya Diameternya Lima Meter Misalnya Balon Kreatifnya Diameter Tapi Mungkin Pada Saat Dia Nanti Sudah Bekerja Mungkin Besarnya Lingkaran Untuk Action Itu Tidak Lima Meter Lagi Mungkin Sudah Lima Puluh Meter Misalnya Dan Dan Mungkin Juga Akhirnya Lingkaran Lingkaran Dia Itu Akan Tetap Kecil Tapi Membesar Juga Jadi Kemampuan Dia Walaupun Sudah Dulunya Itu Mungkin Kurang Bisa Bekerja Yang Seperti Diharapkan Over the Time Dengan Dia Banyak Latihan Dengan Dia Banyak Mengerjakan Proyek Itu Akhirnya Level Keahlian Dia Lebih Pastikan Dari Anak SMK Ya kan Nambah Umur Pasti Nambah Keahlian Juga Biasanya Nambah Project Nambah Masalah Nambah Tanggung Jawab Kalau Di Dalam Dunia Desain Dia Akan Berkembang Juga Lingkarannya Nah Yang Berikutnya Itu Yang Boleh Dibilang Nih Nggak Enak Sebutnya Ini Bahasa Inggrisnya Aja Crazy Jadi Karena Dia Kepingin Original Saja Tapi Dia Nggak Ngapa Ngapain Ada Nggak Yang Kayak Begini Ada Juga Ada Di Kelas Jadi Dia Pokoknya Ah Ini Maha Gampang Yang Kayak Begini Ya Udah Yaudah Bikin Don Ya Pokoknya Bisa Ketika Ditanya Udah Jadi Belum Belum Kan Mesti Banyak Dipikirin Hal Hal Yang Kayak Begitu Yang Benar Benar Mesti Di Waspadai Bapak Dan Ibu Dia Perlu Dibantu Nah Ini Perlu Disadarkan Kalau Yang Kayak Gini Jadi Kalau Kita Ketemu Dengan Siswa Yang Kayak Gini Bahwa Ide Kamu Itu Baik Gitu Kan Ya Kamu Mempunyai Originalitas Kamu Mempunyai Kemampuan Untuk Membuat Sesuatu Jadi Lebih Asli Nah Pertama Mungkin Ajak Dulu Mereka Kerjasama Dengan Yang Balon Balon Lainnya Gede Gitu Jadi Misalnya Si Crazy Ini Ketemu Sama Si Mimik Misalnya Gitu Ya Itu Jadinya Bagus Nanti Bapak Dan Ibu Yang Komplikator Ketemu Sama Walkart Itu Mungkin Bisa Melengkapi Gitu Kan Producer Ketemu Sama Dreamer Jadi Kreator Juga Gitu Nah Itu Jadi Kondisi Kondisi Seperti Itu Harus Bisa Kita Pahami Nah Ini Ilmu Digagas Gitu Ya Saya Sebut Sourcenya Namanya Jason Theodore Yang Merupakan Pengembang Dari Kreativity Method Nanti Kita Juga Akan Gunakan Jadi Dia Namanya Ada Aktivitas Do Aktivitas Glue Dan Aktivitas School Gitu Jadi Yang Fine Tune Gitu Karena Memang Hal-hal Seperti Itulah Yang Boleh Dibilang Penting Nah Baik Bapak Dan Ibu Kalau Kita Sudah Mengenal Gitu Ya Kedelapan Hal Ini Gitu Ya Dan Kita Sudah Paham Bahwa Memang Siswa Kita Berbeda Beda Gitu Ya Itu Kita Punya Pemahaman Dan Punya Strategi Bapak Dan Ibu Gitu Metodologi Bisa Nggak Dipakai Untuk Keempat Ini Bisa Tapi Empasis Beda Beda Nanti Gitu Ya Ada Yang Nanti Dilatih Action Kayak Dreamer Gitu Ya Dicocokin Sama Produser Gitu Kan Ya Itu Seru Kan Yang Satu Pokoknya Nah Saya Kerjain Yang Satu Ini Maksudnya Gini Jadi Kita Mungkin Pada Saat Di Mekali Di Kelas Kita Bisa Berikan Tipe Kreativitas Ini Buat Anak Anak Jadi Kamu Kira Kira Kamu Yang Mana Bisa Semua Rata Rata Ngakunya Begitu Pasti Tapi Ternyata Gak Ternyata Yang Kedelapan Konsumer Yang Ketiga Tiganya Pun Tidak Gitu Jadi Action Gak Mau Gitu Ya Terus Kemudian Apa Namanya Mikir Juga Gak Mau Gitu Buat Ada Gak Yang Gini Ya Banyak Pak Gitu Ada Jadi Konsumer Ini Itu Ya Kita Bisa Kembangkan Dia Pelan Pelan Jadi Mungkin Pertama Kita Arahkan Dia Dulu Ke Balon Balon Yang Sedikit Ya Pak Jadi Mungkin Yang Paling Baik Itu Kita Arahin Dia Jadi Produser Dulu Dih Gitu Kan Yang Action Banyak Gitu Kan Terus Setelah Action Banyak Nanti Kita Arahin Dia Jadi Mimik Gitu Pak Jadi Kayak Ada Pattern Jadi Mulai Dari Konsumer Ajarin Dulu Action Supaya Bagus Ajarin Jadi Produser Lalu Kemudian Setelah Di Produser Dia Udah Bisa Bagus Ajarin Dia Untuk Menjadi Mimik Gitu Ya Yang Bisa Ngubungin Konsep Gitu Nanti Setelah Mimiknya Membaik Baru Dia Nanti Jadi Kreator Gitu Jadi Jangan Putus Asa Bapak Dan Ibu Karena Memang Itulah Kita Sebagai Guru Saya Juga Guru Dan Nosen Yang Menurut Saya Itu Adalah Noble Activity Gitu Ya Itulah Yang Menurut Saya Dan Saya Yakin Juga Bapak Dan Ibu Semua Mempunyai Pendapat Bahwa Kita Akan Sangat Engin Kalau Murid Kita Itu Jauh Lebih Baik Daripada Kita Ya Karena Dia Kan Harus Berhadapan Dengan Bekal Ilmu Yang Kita Kasih Yang Mungkin Berdasarkan Pengalaman Kita Juga Dia Harus Berhadapan Ke Puluhan Tahun Kedepan Sehingga Tugasnya Adalah Kan Membuat Mereka Jadi Senang Belajar Jadi Pembelajar Jadi Tetap Senang Belajar Desain Tidak Disuruh Ngedesain Tetap Ngedesain Cari Kerjaan Terus Kemudian Terima-terima Komisi Orderan Ngegambar Harapannya Seperti itu Karena Mereka Mendapatkan Kerjaan Mereka Mereka Belajar Saya Mau Ada Stereotip Yang Tolong Di Ini Pak Yang Saya Mau Mungkin Sekedar Masukkan Saja Jadi Terkadang Begini Seolah-olah Ketika Ada Kerjaan Desain Itu Anak Itu Tidak Belajar Dia Malah Sibuk Cari Duit Nah Itu Stereotip Seperti Itu Sebaiknya Tolong Agak Di Perbaiki Sedikit Ya Bapak Dan Ibu Jadi Tidak Apa-apa Mereka Mengerjakan Kerjaan Desain Mereka Terima Komisi Mereka Terima Apa Dari Menggambar Itu Tidak Apa-apa Karena Disitipun Mereka Belajar Sebenarnya Mereka Belajar Jadi Orang Yang Bisa Connecting Mereka Bisa Jadi Action Juga Dan Otomatis Sudah Pasti Mereka Kreator Kan Karya-karyanya Sudah Dibeli Sama Klien Sudah Dijalankan Dengan Dapat Apresiasi Dari Klien Nah Baik Jadi Itu Bapak Dan Ibu Delapan Tipe Kreativitas Yang Menurut Saya Harus Kita Pahami Sebagai Kalau Mungkin Ada Tipe Kesembilan Atau Kesepuluh Saya Belum Nemu Bapak Dan Ibu Mungkin Nanti Ada Tapi Paling Tidak Itu Akan Ada Delapan Tipe Anak Di Kelas Kita Dan Tugas Kita Adalah Untuk Membantu Mereka Baik Lanjutkan Untuk Slide Yang Berikutnya Setelah Kita Memahami Tentang Tipe-tipe Tipe-tipe Kreativitas Yang Mungkin Dititipkan Ya Kepada Kita Sebagai guru Murid-murid Kita Itu Kita Sedikitnya Bapak dan Ibu Sedikitnya Bapak dan Ibu Itu Ada Beberapa Hal Yang Memang Boleh Dibilang Dijadikan Rujukan Rujukan Untuk Membuat Sebuah Proses Untuk Kreativitas Nah Yang Pertama Itu Adalah Design Thinking Nah Design Thinking Ini Sebetulnya Originalnya Kan Dikeluarkan Kira-kira 20 tahun Yang lalu Ya Bapak Dan Ibu Oleh Perusahaan Namanya IDEO Ya Nanti Kapan-kapan Itu Dia Sebenarnya Ada Kartunya Bapak Dan Ibu Jadi Ada Namanya IDEO Method Card Yaitu Saya Belum Dapat Kesempatan Untuk Bagaimana Caranya Bermain Kartu Itu Tapi Secara Online Saya Kepengen Menunjukkan Karena Kemarin Ketika Saya Ikut Main Kartu Secara Belajar Untuk Gamifikasi Dan Game Design Untuk Sebuah Pembelajaran Itu Saya Belum Bisa Mengimplementasi Bagaimana Sebenarnya IDEO Method Card Itu Dipakai Untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Tapi Kalau Secara Online Kalau Offline Sudah 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 Dan Kartu Ya Cukup Mahal Harganya Gitu Ya Tapi Itu Sangat Membantu Sekali Untuk Kreativitas Tapi Kita Simplify Jadi Itu Perangkatnya Dia Sebenarnya Kartu Tapi Tujuannya Itu Adalah Human Center Innovation Gitu Ya Jadi Adaptasi Ataupun Sorry Solusi Gitu Ya Solusi Untuk Mengintegrasikan Kebutuhan Manusia Gitu Kan Kebutuhan Manusia Ini Banyak Ada Kesuksesan Ada Bisnis Ada Teknologi Ya Kemudian Ada Budget Juga Anggaran Sehingga Desain Thinking Ini Sebenarnya Agak Kompleks Agak Kompleks Tapi Paling Enggak Secara Sederhananya Secara Untuk Bisnis Untuk Bisnis Itu Sama Harvard Business Review Kalau Enggak Salah HBR Itu Pertama Kali Muncul Artikelnya Itu Beda-beda Ada Fase Empati Ada Fase Ideation Itu Sebenarnya Adanya Nanti Di Fase Inspirasi Nanti Kita Akan Bahas Kemudian Yang Kedua Desain Sprint Kalau Desain Sprint Ini Kalau Dikenalin Banyak Ininya Banyak Apa Banyak Requirement Karena Ini Sangat Massive Dan Rapid Ngebut Bukan Rapid Test Tapi Ini Rapid Sekali Jadi Bagaimana Orang Bisa Mengeluarkan Ide Dan Langsung Diuji Cobakan Dalam Bentuk Prototype Itu Hanya Dalam Waktu Lima Hari Biasanya Ini Di Perusahaan Perusahaan Besar Yang Sudah Memakai Ini Dan Yang CEO Mudah Mudah Kalau Gojek Sudah Pasti Pake Ini Desain Sprint Jadi Dalam Waktu Lima Hari Pokoknya Kasih Solusi Bahkan Kalau Misalkan Di Gojek Team Kemarin Saya Sempat Ikut Seminar Dia Levelnya Ngerjain Solusi Itu Udah Gak Pake Hari Pak Jam Jadi Ini Nanti Yang Perlu Dibiasakan Juga Sama Anak Kita Mungkin Jam Kehidupan Jadi Makin Cepat Sekarang Kalau Dulu Kita Saya Terutama Saya Jujur Dulu Kalau Misalnya Mendesein Mesti Agak Bertapa Dulu Cari Inspirasi Dulu Baca Buku Dulu Sekarang Mungkin Udah Nggak Sempet Karena Dulu Misalnya Deadline Satu Hari Dua Hari Kita Bikin Yang Bagus Sekarang Harus Resourceful Diganti Kita Rubah Polanya Jadi Kalau Yang Tadinya Itu Desain Harian Mingguan Karena Dulu Wah Mau Nyetak Susah Dulu Mesti Bikin Mockup Dulu Mesti Bikin FA Dulu Kalau Sekarang Nggak Nih Langsung Pakai Digital Printing Ini Mockup Selesai Dua Jam Silahkan Dilihat Nah Yang Ketiga Itu Adalah Metode Dulu Skew Nah Metode Ini Juga Sama Tadi Di Depan Kan Tadi Saya Udah Bahas Jadi Dulu Skew Ini Dia Menerjemahkan Dari Apa Yang Ada Kreativitas Itu Kemudian Dijabarkan Jadi Ketiga Hal Ini Yang Keempat Itu Skemper Nah Kalau Skemper Ini Sebenarnya Metodenya Dipakai Di fase Awal Atau Di fase Brainstorming Jadi Dia Cuman Memodifikasi Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Yang Sifatnya Memancing Orang Untuk Berpikir Lebih Lanjut Gimana Kalau Kacamata Plus Minus Itu Bisa Disetel Jadi Misalnya Enggak Harus Ganti-ganti Kacamata Terus Tapi Bisa Diatur Udah Ada Produknya Misalnya Kayak Gitu Jadi Kacamata Yang Bisa Disetel Jadi Minusnya Segini Selindernya Segini Plusnya Segitu Nah Itu Skemper Jadi Jadi Dari Tiga Jenis Kacamata Digabung Jadi Satu Misalnya Nah Itu Ya Baik Jadi Kita Akan Belajar Keempat Ini Masih Banyak Bapak Dan Ibu Masih Ada Sekitar 80an Slide Lagi Jadi Ini Mungkin Banyak Yang Agak Saya Cepet Cepetin Sedikit Nah Jadi Yang Pertama Tentang Ini Saya Ambil Dari Workshop Desain Thinking IDO Jadi Yang Pertama Desain Thinking Itu Adalah Sebuah Perspektif Perspektif Yang Berspektif Yang Ber Fokus Atau Bersenter Ke Manusia Karena Penggunanya Ini Manusia Karena Desain Thinking Ini Dia Fokusnya Memang Ke Arah Kebutuhan Manusia Kalau Kita Pikir-pikir Lagi Desain Yang Menikmati Siapa Kalau Bukan Manusia Kucing Itu Mungkin Bisa Menikmati Desain Tapi Tidak Terlalu Kita Suka Melihat Kucing Melihat Langit Mungkin Lagi Terpesona Sama Keindahan Alam Tapi Rata-rata Memang Kebutuhan Manusia Tapi Bisa Bisa Juga Dalam Artian Digunakan Misalkan Alat Untuk Alat Untuk Ngebersihin Bulu Kucing Itu kan Objeknya Sebenarnya Kucing Tapi Tetap Ke Human Center Jadi Gimana Caranya Bikin Alat Yang Membuat Bulu Kucing Itu Tidak Nempel Dengan Cepat Oke Kita lanjut Lagi Jadi Fokus Pada Manusia Kemudian Disini Kalau kita Ngelihat Ini Bahasa Yang Agak Susah Jadi Ini Nanti Dilihat Aja Jadi Yang Designing Itu Berfokus Pada Manusia Desirability Jadi Bagaimana Manusia Itu Punya Keinginan Yang Keinginannya Bisa Dipenuhi Dengan Cara Dimudahkan Nah Nanti Kalau Dikaitkan Nama Bisnis Itu Ada Yang Terkait Dengan Namanya Emotional Jadi Ngomongin Tentang Brand Ngomongin Tentang Relationship Ngomongin Tentang Marketing Kemudian Kalau Misalkan Kita Ngomongin Tentang Teknologi Dan Manusia Itu Tentunya Functional Innovation Nah Ini Kebetulan Semuanya Pakai Tiga Lingkaran Jadi Agak Mirip Jadi Kalau Bisnis Dengan Teknologi Ngomongin Pasti Dengan Progress Innovation Nah Jadi Di Tengah Tengahnya Itu Disebut Dengan Experience Innovation Jadi Inovasi Yang Berfokus Kepada Kebutuhan Manusia Gimana Manusianya Merasa Wah Lebih Keren Kayak Banyak Contohnya Banyak Tapi Nanti Jadi Terlalu Melebar Saya Fokuskan Dulu Ke Sini Jadi Ini Adalah Desain Sebagai Holistic Approach Ya Ada Dimensi Brand Dimensi Service Product Bisnis Jadi Kita Menciptakan Value Value Dari Yang Kita Tawarkan Nah Kita Membuat Option Dan Ini Empat Langkahnya Bapak Dan Ibu Yang Maling Menting Yang Pertama Itu Adalah Tahap Inspiration Ya Baik Tahap Inspiration Ini Gitu Ya Itu Di Tahap Dimana Orang Mencari Cari Masukan Masukan Gitu Ya Kemungkinan Kemungkinan Dan Hal Hal Yang Sifatnya Itu Bisa Menyelesaikan Apa Yang Dia Mau Ya Ini Inspiration Nanti Ada Contohnya Kok Bapak Dan Ibu Tenang Saja Jadi Kalau Misalnya Buat Anak SMK Gimana Ya Kayak Begini Ada Nanti Contohnya Tenang Aja Yang Berikutnya Insight Ya Insight Itu Adalah Hal-hal Yang Kita Tangkap Ketika Kita Mendapatkan Inspirasi Misalnya Gini Ketika Saya Mendapatkan Pekerjaan Pekerjaan Atau Nanti Kita Pake Contoh Misalnya Ya Tugas Sekolah Aja Anak Mendapat Tugas Sekolah Akhirnya Katakanlah Kamu Bikin Sebuah Poster Atau Sebuah Logo Tentang Sebuah Yayasan Yang Bergerak Di bidang Pendidikan Misalnya Kayak Gitu Inspirasi Disini Ini bukan Berarti Berhari-hari Ngerjainnya Gak Juga Kadang 2-3 Menit Cukup Gitu Kita Bisa Lihat Dari Mana Kita Bisa Lihat Dari Misalnya Oh Lihat Di Youtube Atau Lihat Di Internet Internet Apa sih Sebenarnya Banyak Di Internet Misalnya Ada Di Pinterest Misalnya Ada Di Behance Ada Dengan Misalnya Menggunakan Keyword Yang Depannya Best Atau Inspiration Misalnya Kalau Bapak Dan Ibu Mau Melihat Best Packaging Design Best Poster Best Logo Atau Logo Inspiration Logo Award Misalnya Kayak Gitu Pasti Nanti Yang muncul Bagus Bagus Ya Walaupun Tentunya Tidak Menutup Kemungkinan Adalah Kita Memakai Sumber Yang Gratis Boleh Kan Pakai Sumber Gratis Boleh Sekali Boleh Banget Namanya Free pick Boleh Nanti Itu Bisa Dikerjakan Langsung Yang Berikutnya Itu Ide Atau Mencari Cari Ide Berikutnya Lihat Oh Berarti Begini Aja Bentuk Nih Kayaknya Bagus Lagi Model Model Sekarang Jadi Kalau Bapak Ibu Perhatikan Sekarang Lagi Flat Design Design Mau Apa Game Mainan Anak Saya Aja Itu Dari Yang Tadinya Warnanya Cerah Cerah Sekarang Jadi Muted Apa Nah Itu Indonesia Kan Dulu Dulu Ya Jamannya Mas Backcraft Dia Ngeluarin Tentang Trend Setiap Dua Tahun Kalau Nggak Salah Tahun 2008 Nah Jadi Apa Kayak Pokoknya Susah Konsepnya Kalau Dijelasin Tapi Yang tadinya Itu Kelihatan Nggak Menyatu Tapi Dijadikan Jadi Satu Ya Pokoknya Gitu Lalu Ide Ide Kan Oh Ya Udah Ini Gayanya Kayak Gini Ide Begini Aja Ini Kita Bikin Logonya Tentang Pendidikan Berarti Kita Ngomongin Tentang Bisa Ada Logo Lentera Bisa Ada Buku Bisa Ada Orang Kerumunan Nanti Kita Bikin Logonya Kayak Begini Nah Itu Udah Cepet Sehingga Sebenarnya Proses Designing Ini Walaupun Secara Ilmiah Dibilangnya Susah Karena Bahasanya Susah Tapi Sebenarnya Gampang Sudah Sabaran Contohnya Saya Cepetin Sedikit Bapak Dan Ibu Jadi Ini Flow Mulai Dari Kita Mencari Inspirasi Kita Melakukan Research Kita Melakukan Pengamatan Membuat Pemahaman Dapetin Insight Jadi Ini Ada Fasa Sintetis Kadang Di Boleh Dibilang Suka Lama Tapi Kita Fasenya Itu Jangan Lama Kalau Menggunakan Desain Thinking Ini Sebenarnya Fase Harian Juga Bisa Mulai Dari Research Observe Understand Kemudian Bikin Desain Kemudian Tes Dan Di Iterate Di Ulang Ulang Kemudian Diberi Solution Nah Baik Ini Nanti Ini Ada Pakainya Jadi Kita Mulai Dari Sesuatu Yang Real Dari Yang Problem Inspirasi Nah Kita Harus Mencari Yang Namanya Value Value Yang Membuat Orang Itu Merasa Dia Berbuat Betul Gitu Ya Dengan Apa Yang Dia kerjakan Jadi Ada Value Dia Senang Seimbang Dengan Kesuksesan Nah Ini Gambarnya Baik Saya lanjut Lagi Bagaimana Kita Melakukan Proses Pencarian Inspirasi Itu Kalau Menurut IDO Yang Pertama Itu Ada Beberapa Saya Cepetin Observe And Listen Jadi Antara Yang Dirasakan Dipikirkan Diungkapkan Gitu Sama Sama Yang Dikerjakan Itu Kurang Lebih Sinkron Gitu Ya Harus Sama Enggak Enggak Gitu Ini Saya Paling Gampang Paling Seneng Ngasih Contoh Ini Gitu Tidak Terlalu Kadang 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 Apa Yang Kita Omongin Tidak Selalu Harus Identik Dengan Apa Yang Kita Pikirin Gitu Kan Ada Yang Mau Ngomong Apa Tapi Cara Bicaranya Gimana How to say What to say Yang Zaman Dulu Terus Kemudian Yang Berikutnya Itu Kadang Cari Sampai Ke Hal-hal Yang Kira-kira Paling Dibutuhin Nah Ini Biasanya Cocok Untuk Yang Nanti Bekerja Di Bidang UI UX Gitu Dimana Kita Mencari Kira-kira Kebutuhan User Seperti Apa Kalau Mau Belajar Yang Kayak Gini Silahkan Bapak Dan Ibu Lihat Di Aplikasinya Yang Baru-baru Itu Kayak Di Gojek Di Grab User Experience Nya Dicari Benar Kira-kira Apa Ada Metodanya Tapi Nantilah Kita Akan Bahas Lagi Kapan-kapan Nanti Kalau Bapak Dan Ibu Mau Kita Undang Beberapa Tim Yang Memang Terbiasa Ngomongin UI UX Kemudian Nanti Dia Bisa Studi Kasus Di Situ Kemudian Kita Memang Harus Merasakan Langsung Dan Kemudian Ini Yang Disebut Dengan Berempati Atau Immerse Sampai Ngerasain Sendiri Wah Kira-kira Kalau Misalnya Kita Amatnya Perusahaan Itu Apa Yang Saya Harapkan Nah Itu Empati Empati Yang Disebut Dengan Perusahaan Begitu Yang Berikutnya Fase Sintetis Ada Delay Baik Ini Mohon maaf Saya Lihat Sepertinya Ada Yang Muter Semoga Aman Masih Delay Delay Oh Oke Baik Jadi Yang Berikutnya Itu Adalah Sintetis 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 Untuk Mendapatkan Insight Nah Prosesnya Ini Adalah Dengan Melakukan Observasi Kemudian Kita Endapkan Apa Yang Kita Mau Dan Kemudian Kita Bisa Gali Oh Berarti Hal-hal Ini Yang Mau Kita Angkat Nah Ini Proses Sintetis Jadi Ada Yang Bikin Cerita Misalnya Jadi Katakanlah Oh Ini Itu Saya Buat Katakanlah Ceritanya Kayak Begini Saya Kepengen Membuat Sebuah Poster Yang Menceritakan Tentang Pada Suatu Hari Saya Jalan Kesana Ini Delay Oh Oke Jadi Semoga Ini Tetap Bisa Berjalan Jadi Jadi Kita Tell Stories Kemudian Kita Mencoba Beberapa Pola-pola Pattern Kemudian 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 Disini Mendapatkan Insight Dan Menggunakan Framework Ya Ya Nah Oke Baik Ini Saya Jalankan Lagi Sebentar Ini Mungkin New Offering Bisa Saya Skip Generating Ideas Ini Adalah Proses Dimana Kita Mengumpulkan Ide-ide Yang Keren-keren Kita Bisa Menggunakan Ide Kita Bisa Menggunakan Ide Kita Mau Gimana Ya Kita Mau Gimana Ya Nanti Saya Coba Kasih Contohnya Jadi Cara Terbaik Untuk Dapat Ide Yang Baik Itu Adalah Ide-nya Harus Banyak Jadi Bikin Banyak Ide Gimana Cara Membuat Poster Yang Bagus Ya Bikin Lima Poster Atau Enem Poster Bikin Alternatif Nanti Setelah Itu Dia Akan Dikombinasi Untuk Mendapatkan Ide-ide Yang jauh Lebih Keren Lagi Karena Kalau kita Cuman Buat Satu Bikin Poster Buat Cuman Satu Cenderung Biasanya Kita Akan Mentok Ide-nya Tapi Kalau kita Buat Dua Atau Tiga Atau Enem Itu Biasanya Seseorang Harapannya Menemukan Direction Kasiswa Buat Gini Pak Gini Kamu Gabungin Aja Lembuk Kamu Buat Ini Supaya Lebih Warnanya Gabungan Antara Poster Satu Sama Poster Dua Itu Proses Ide yang Aneh Aneh Itu Gak Apa Gitu Ya Poster Kemudian Kan Bisa Dikembangin Digabung Gabung Melajari Poster Dan Fokus Ke Dalam Topik Ya Dan Sampai Yang Memang Mana Kita Membuat Ide Itu Dijadikan Dulu Jadi kalau misalnya ada anak yang misalkan Pak saya ide-nya gini-gini Oke Paling gampang pakai apa? Pakai sketch Mereka disuruh gambar Rock sketches Gambarnya saya jelek pak Gak apa-apa pak Jadi Ada yang bilang bahwa Orang yang bisa mendesain itu Harus bisa menggambar Itu boleh Bisa dibilang benar Bisa dibilang salah gitu ya Bisa juga Dua-duanya benar Saya termasuk yang gambarnya jelek pak Tapi saya bisa mendeskripsikan Apa yang saya mau Kepada Mungkin staff saya Itu supaya Dia menjalan Ya Baik Nah ini Prototyping ya Jadi kita lihat disini Dia bikin Prototype Jadinya kalau di klik seperti apa Kemudian membuat Apa gambar dari visualnya Kalau bapak dan ibu ada yang ikut lomba LKS itu Sekarang udah ada ya Yang Lomba bikin User Interface kayak gini ya Dengan Adobe XD ya Jadi Semua diwajibkan itu sebenarnya Bukan wajibkan Diharapkan memang mulai mengerti dengan UI UX gitu ya Dengan Adobe XD gitu Udah ada lombanya sekarang Dan gampang pakai softwarenya Kapan-kapan kalau misalnya mau Di training UI UX Bikin pakai Adobe XD bisa gitu ya Dan gratis pula softwarenya Bapak dan ibu Buat prototyping Ya inilah proses prototyping gitu ya Nah Ini misalnya Saya ambil contoh Tentang Ini mungkin yang dari SMK41 Ingat-ingat Dia adalah Juhar HLKS Dia dapat tugas membuat poster Untuk acara seni tahunan gitu ya Nah Pentas seni itu Di tempat Dia akan jual tiket Satu bulan sebelum acara Nah Ketika di rumah Ini Kita lihat fasenya Itu Mulai Menyak Sebenarnya gitu Tapi Rupanya Nah Inilah design thinking Mulai berjalan ya Si Riva ini mulai berpikir Kalau poster yang saya buat ini Kurang menarik Bisa-bisa Enggak ada orang yang datang Ke acara pentas seni Kalau enggak ada orang yang datang Maka pentas seni ini Bisa jadi Ngamerah Nah Ini Apa yang kita Disini itu dia melakukan sebuah Sampai gitu ya Ke sebuah pemahaman Pemahamannya apa Posternya itu Harus menarik Kalau enggak menarik Tidak ada yang datang Bagi gitu kan Nah jadi gimana nih Gitu ya Jadi Akhirnya Dengan fase design thinking Yang research dan Observe Untuk understand itu Dia melakukan sintetis Gitu ya Sis Mulai memikirkan Gimana Supaya Apa yang dia buat itu Benar-benar Bisa Menjadi suatu hal Yang untuk Mengkomunikasikan Acara pentas seni tersebut Ini Fase Yang Synthesize ide Gitu ya Untuk dapetin insight Gitu kan Misalkan Kalau sekarang kan PSBB itu PSB ini Bareng bintang Kalau enggak salah Dia Kontroversial Nah ini Itu disebut dengan Synthesis Yang Dita Kemudian Disini Dia mulai Memasuki fase Untuk Mendesign Dia mulai Kemudian Ternyata Sampai Yang ketiga Dan Ternyata Langsung Untuk Ternyata Hasil Harian Anak Dulu Dibuat Lebih Bagus Lagi Ya Si Karena Tau-tau Sekarang Ya Terus Terus Ya Nanti Kalau yang Misalkan Videonya ini Mau Di download Otomatis Bisa pak Di download Gitu Bisa diunduh Bisa diunduh Materinya Juga Saya kasihin Semua pak Dan video ini kan Nanti kalau sudah Selesai live kan Otomatis Pasti akan Tersimpan Di Di YouTube Nah Sprint design Ini adalah Lebih advance Lagi dari Ideo Hasil Hasil atau tampilannya Seperti apa Kemudian validate Melakukan pengujian Ide Pihak terkait Nah Kurang lebih Ini Sprint design Langkah-langkahnya Seperti itu pak Jadi Metode yang digunakan Itu banyak pak Nanti ini Sebenarnya Saya ambil dari Websitenya Sprint design Jadi ada namanya Lightning talk Itu ngobrol Cepat Ini Gini Gini Udah Selesai Kemudian Ngobrol Dengan user interview Kira-kira Kalau produk saya Ini saya launching Kamu mau beli gak Kalau kamu mau beli Kira-kira Apa yang harus saya Adakan Fiturnya Supaya kamu mau beli Nah itu Pertanyaan-pertanyaan Understand itu Kayak gitu pak Dan Ini Kalau gak salah Ada 40 lebih 40 lebih metode Untuk Lightning talk Ini Terus kemudian Ini Beberapa Ada Competitive Kemudian Wawancara Fieldtrip Stakeholder Kemudian Summarize Kemudian Kalau yang Untuk berikutnya Itu adalah User journey Jadi mulai dari Ini benar-benar Yang Ini sebenarnya Benar-benar Lebih ke arah User interface Prinsip design Kemudian First tweet Kira-kira Kalau orang Mau launching produk Waktu Apa yang kira-kira Harus Diomongin Pertama kali Sampai itunya Pun dipikirin Nah ini Nanti Saya gak yakin Metode ini Bisa applicable Atau enggak Tapi Saya kenalkan dulu Karena suatu ketika Bisa jadi Mekanisme kita Udah jauh lebih maju Daripada yang Saat ini Tapi kita Akan coba Dengan yang gampang-gampang Lalu sudah diverge Di sini Metodenya menggambar 8 ide Di dalam 5 menit Jadi 5 menit Bikin user interface Jadi Bagus-bagus Metodenya sebenarnya Cuman mungkin Kita masih Agak kesulitan Untuk design metodenya Itu ada Zenvoting Team review Amat thinking heads Jadi area ini Memutuskan untuk Memilih ide Dan kemudian Untuk menghasilkan Prototype itu Bikin mockup Bikin demo Bikin video Amat physical prototype Ini mungkin Sedikit lebih paham ya Jadi Bikin mockup Kemudian untuk Validasi Yaitu user test Stakeholder Dan technical visibility Ini hampir mirip Bapak dan ibu Dengan design thinking Karena masih ada Dua metode lagi Maka saya Agak skip dikit Saya mau fokus ke yang Sini Karena ini mungkin Mungkin bisa dilakukan Dan ada contohnya Nah yang ini Bapak dan ibu Tadi Di slide awal Tentang Do Glue Dan school Ini Itu adalah Perpanjangan Metode Dari Yang kita Lakukan Untuk anak-anak Yang punya Kelemahan Dalam sisi Action Connection Sama Deviation Nah Di sini Itu Berarti Ada beberapa hal Yang bisa Dilakukan Antara lain Itu adalah Mappingnya dulu Jadi ada jenis Aktivitas Untuk Do Glue Dan school Jadi Aktivitas Do Yang sederhana Bapak dan ibu Itu adalah Aktivitas Untuk Mengeningkan Kuantitas Dan pemahaman Yang sederhana Cerdas Dan well crafted Jadi secara Tampilan Juga keren Nah Aktivitas Yang bisa Dilakukan Itu adalah Capture Catalog Capture Catalog Itu Kita nulisin Berbagai hal Tentang permasalahan Ini kan sama Sama brainstorming Jadi hampir mirip Kemudian Diskusi Ada Games 10 Idea In 10 Minutes Ini juga sama Sebenarnya Dengan Lightning Talk Sebenarnya Dan games 100 Low Ini 1 100 Jadi kalau Anda mau Buat sesuatu Yang bagus Ya bikinlah 100 Hal Nanti 1 Di antaranya Pasti bagus Kemudian Aktivitas Glue Itu adalah Aktivitas Yang digunakan Untuk Meningkatkan Kualitas Ide Hal-hal Yang lebih Emosional Misalnya Seperti Familiarity Resonansi Dan Shareable Aktivitas Ini yang saya kemarin bahas Itu namanya Main mapping Nah Main mapping ini Itu Kita praktekin langsung Nanti ya Kemudian Kalau Skew itu adalah Nyocok-nyocokin Yang digunakan Namanya Metodanya Tangentagram Jadi Tangentagram Itu Misalnya Gini Kita Akan Menghubungkan Antara Matahari Daun Sama Wanita Untuk Produk Kecantikan Nanti Contohnya Ini saya ambil Soal LKS Itu Kayak gimana Gampangnya Gampangnya Cocok logi Dicocok-cocokin Supaya Kira-kira Nanti Srok Atau Sesuai Dengan Ide Yang Kita Sampai Misalnya Diambil Di tahun 2020 Kemarin Di DKI Contohnya Disini Ya Tidak Hanya Wanita Tapi Priapun Sudah Mulai Memperhatikan Kesehatan Kulit Mereka Gitu Kan Nah Disadari Atau Tidak Penampilan Fisik Memang Penting Nah Salah Satu Tren Adalah Penggunaan Skincare Gitu Kan Dimana Skincare Ini Ada Masalah Masalah Yang Boleh dibilang Terkait Sama Komitmen Untuk Menggunakan Bahan-bahan Yang ramah Lingkungan Kayak gitu Itu banyak Sehingga Kalau kita Baca Disini Ini ada Beberapa Yang namanya Kata kunci Nah Kata kunci Ini Disini Kalau kita Melihat Itu Mungkin Yang Terkait Sama Kecantikan Kesehatan Terus Kemudian Mungkin Nature Gitu Ya Karena Dia Labelnya Itu Tugasnya Ada Dua Nanti Bikin Label Sama Bikin Struktur Dan Desain Kemasan Nah Ini Saja Sudah Sangat Sangat Membuat Anak Itu Akan Mikir Bapak Dan Ibu Jadi Mungkin Saya Pastilah Pasti Akan Mikir Ini Kira-kira Mau Diapain Jangan Sampai Misalnya Dulu Sempat Kejadian Bapak Dan Ibu Karena Mereka Emang Tidak Pernah Hal-hal Yang Seperti Ini Mereka Jadi Khawatir Duluan Dengan Hal-hal Yang Seperti Ini Waduh Ini Masa Tidak Bisa Itu Kalau Tadi Sebenarnya Dia Sudah Bisa Action Begitu Dia Dapat Membaca Brief Yang Kayak Gini Jangan Action Mengecil Juga Jadi Langsung Berubah Jadi Pasif Kadang-kadang Sehingga Kalau kita Sering Latih Dia Dengan Melakukan Brief Yang Seperti Ini Maka Bisa Jadi Dia Akan Terbiasa Dengan Hal-hal Yang Kayak Gini Baik Gimana 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 Proses Bapak Bapak Jadi Yang Kegiatan Kegiatan Dunya Itu Adalah Kita Nulisin Beberapa Hal Tentang Permasalahannya Ini Seperti Substansinya Itu Adalah Tentang Kesehatan Tentang Kecantikan Kesegaran Sama Organik Atau Mungkin Natural Sekarang Gini Ini Yang Menarik Ketika Kita Mencari Referensi Itu Pastikan Kita Mencari Referensi Yang Terbaik Bapak Dan Ibu Jadi Katakanlah Misalnya Oh Pinterest Itu Paling Oke Oh Behance Itu Paling Bagus Kemudian Lakukan Proses ATM Nah Ini Ada Pemahaman Mengenai Trend Juga Jadi Yaudah Ini Kan Lagi Trend Tentang Muted Flat Seperti Itu Kemudian Ada Kewajiban Memahami Teori Tentang Desain Grafis Ini Memang Wajib Dan Memahami Tentang Penggunaan Moodboard Kalau Bapak Dan Ibu Belum Ada Yang Tahu Apa Itu Moodboard Moodboard Itu Boleh Dibilang Sekumpulan Warna Yang Diambil Dari Sekumpulan Gambar Misalnya Gambar Tentang Hutan Kan Nanti Warna-warna Di Hutan Pasti Ada Macem-macem Kayak Coklat Ijo Mungkin Agak Biru-biru Dikit Coklat Muda Gitu Ada Warna-warna Mungkin Merah Tua Marun Itu Yang Disebut Moodboard Kalau Dulu Saya Pasti Menggunakan Teori Warna Untuk Seperti Ini Tapi Kalau Misalnya Teori Warna Itu Sekarang Mungkin Bisa Dipercepat Dengan Moodboard Ini Nah Ini Langkah Yang Pertama Jadi Kita Udah Mencari Referensi Kita Lihat Nanti Referensinya Mau Diapain Sementara Disimpan dulu Referensinya Dan Kita Lihat Tentang Penggunaan Main Mapping Nah Ini Main Misalnya Kalau Kita Ngomongin Tentang Kesehatan Kulit Aja Gitu Ya Mungkin Kita Ngomongin Tentang 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 Alami Tentang Kemudian Warna Hijau Alami Men Hai Ngap Tuh Untuk Membuat Hal Hal Tentang Suatu Hal Tapi Mungkin Tidak Connected Dengan Hal Yang Lainnya Gitu Jadi Olahraga Malami Masih Ada Hubungannya Kali Ya Tapi Kalau Misalkan Kayak Kita Kita Lakukan Itu Ada Rambut Terurai Ada proporsional Misalnya Kemudian Dari kesegaran Jadi Olahraga Ada warna Biru Gitu Gitu Kemudian Karena Di Tegar Itu kan Pagi Hari Nanti Dari kata Pagi Hari Ini Yang Disebut Sama Dedauna Misalnya Bisa Kalikan Fasit Bisa Jadi Kita Lanjutkan Ini Namanya Glue Process Jadi Kita Di Glue Process Dimana Kita Katakanlah Tapi Di Fase Do Saya Sudah Mencari Beberapa Referensi Oh Yang Kayak Gini Gaya Desain Cari Yang Misalnya Gambar Gambar Yang Wanitanya Yang Simple Simple Yang Gitu Yang Gak Susah Susah Ambil Lagi Yang Gak Sampai Gak Yang Tiba Yang Nantai Yang Y Dan Terima kasih. 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 terima kasih.